Jedak-jeduk pertama awal Lo gak boleh tuh kayak gitu Bener-bener, sorry, sorry, sorry Jahat lo Mobil pertama lo tuh apa? Mobil pertama banget Ford Fiesta Gue juga gak nyangka tau Iya, itu pertanyaan gue Gue juga gak nyangka Halo guys, welcome back to my channel Hari ini gue gak sendirian Hari ini ada seorang wanita Atau gue gak tau dia pria atau wanita Ini yang sering viral di internet Di digital ya Ada famel Halo Bos gue Luar biasa Thank you udah mau bikin video bareng Jadi sebenernya hari ini gue mau ngebahas tentang Seorang famel Jangan yang berat-berat lah ya Enggak, yang ringan Nah, sebelum kita mulai Mungkin banyak kalau temen-temen ada yang belum tau Kalian bisa cek tiktoknya Ataupun di instagramnya Nah, ini dia adalah orang yang sering banget bikin video viral Masa sih? Iya Gue pengen tanya nih Siapa sih lo sebenernya? Gue, Revi Famela Revi Famela? Iya Lo start digital Iya Lo start dari apa? Tahun 2021 Tahun 2021 Tahun lalu Tahun lalu? Iya Tahun lalu? Tahun lalu Ini soalnya Oh Apa tuh? Gue sama sekali gak pernah main media sosial dari gue SM, PSMA, kuliah Enggak Ya, even kehidupan lo aja juga gak bersosialisasi ya? Hmm, bener Jadi basicnya pertama kali lo bikin digital itu apa? TikTok? Basicnya sebenernya Iya, TikTok Awalnya mulai dari start dari TikTok? Start dari TikTok Itu gue lagi run-run aja Run, ikutan sama? Ikutan morning run di NC Oh, oke Gitu kan Jedak-jeduk Pertama awal Udah Tapi emang lo suka mobil? Gue emang suka mobil Mobil pertama lo tuh apa? Mobil pertama banget Ford Fiesta Ford Fiesta Tapi Lo naik dari ini kan Dari mobil yang ada di belakang kita ini kan Iya Nah, kebetulan Jadi di belakang gue ini ada mobilnya Famel Ini mobil yang bisa dibilang Ini yang bikin mobil lo naik Bener Ini sole gue ada di sini juga Pertama kan lo dari Fiesta Pertama Fiesta Terus? Itu mobil harian banget Habis itu kalau mobil mainannya BMW BMW apa tuh? BMW E39 E39 malah justru ya Iya Tapi kan soalnya dulu Pikirannya buat daily sekalian kan E39 lebih nyaman Daripada Betul E36, E30 buat daily kan Nah, terus pas Awal masuk digital itu pakai mobil Mercy Mercy apa tuh? Mercy Cabrio XL kak? Bukan Bukan, apa tuh? E-Class Cabrio gitu Oh, itu pertama kali masuk di Digital Itu pertama kali masuk di Jatuh Tapi itu gak meledak tuh disitu ya? Itu meledak sih, tapi masih tipis-tipis Yang meledak banget E30 Oh, justru E30 E30 Baru 86 Oh, jadi E30 yang bikin lo meledak? E30 soalnya kan gue ngambil dari rongsok Gue restorasi dari semuanya Dari luar, dalem, segala macem Nah, gue meledak di E30 sebenernya Gila, pantesan Gue tuh juga punya E30 Iya kan? Dan itu mobil yang sampai sekarang Tidak akan pernah gue jual Terus lanjut dong Abis E30 tuh meledak tuh ya Abis E30 meledak Gue Apa tuh yang bikin meledak ya pada saat itu di E30 itu? Karena ada mobil tua sama ada gue Maksudnya Mungkin dulu Tahun lalu itu masih sedikit banget Yang berani expose ke digital Tentang cewek main mobil Oke, oke Kalau sekarang kan sudah mulai banyak Dan sebenernya gue happy Karena Lu gak sendirian? Gue gak sendirian Dan wajar cewek suka mobil itu wajar banget lah Oh iya, wajar, wajar, wajar Gak ada masalah kok Gak ada masalah Iya, yang gak wajar itu kalau cowok main berbie Iya Wajar juga sih Berbienya hidup banget Oh iya, bener juga Nah dari situ Lu gak lama abis itu beli 86 Gak lama, gue beli 86 Jadi ini Gue yakin ini bukan Toyota 86 ini Subaru BRZ kan? Enggak, ini Toyota 86 Oh ini Toyota 86 Toyota 86 beneran GT86 ini Oke, ini GT86 GT86 Tapi gue lebih seneng Subaru sih BRZ lebih ada soulnya Ada soulnya ya Mesin aja mesinnya tuh BRZ tuh, Subaru Iya Terus-terus lanjut Terus abis itu Restorasi Restorasi kan lama Jadi Dan gue butuh mobil lagi nih Karena sudah kecemplung kan Ada yang support juga Iya Langsung lah gue beli 86 Waktu itu Kebetulan banget Gue lagi hoki Lo ada yang support tuh Maksudnya ada gadun yang support Iya Oh bukan Ada brand yang support Misalnya gak yang itu Maksudnya dibongkar Bercanda-bercanda guys Jadi waktu itu ada sponsor Habis itu lo ganti Konsor Jadi 86 86 Pas banget Ada yang jual manual Terus udah spek drift Maksudnya udah pasang LSD Segala macem Oke Jadi langsung lah Gue ambil 86 ini Karena lo pengen ngedrift Karena gue pengen ngedrift Kenapa lo pengen ngedrift? Karena sebenernya gue itu Ngeliat mobil Gak dari luar sih Yang pertama sebenernya Dari performa Performa Lo tipikal orang yang Menikmati mobil itu Benar Yang digunakan Yang digunakan Soalnya gue pasti Kalau lagi bete Lagi pengen healing Gue pasti larinya ke mobil Kayak kebut-kebutan sendiri Kayak Free aja gitu loh Kebut-kebutan tuh Bisa sampe berapa Kalau lo ngomot gitu? Gak kenceng-kenceng banget sih 2,5 2,5 Pak polisi pak Tolong pak Ini speed limit pak Tolong pak Itu naik Evo ya? Itu naik Evo Nek Evo 2,5 ya Gila Evo kenceng banget Kenceng banget Takut gue Iya Gue aja paling kenceng berapa ya? Paling cuma 2,80 2,90 3,5 Gak mungkin Lo rasanya udah dekat Dengan Tuhan Terus berarti kan Abis lo ganti 86 Nah pas 86 ini Kalau yang kemarin Rekor dia 30 Itu 7 juta Berarti Nah pas pindah ke 86 Pas pindah 86 86 kan masih Polosan banget Semuanya Dan kebetulan gue Anaknya Gak suka ngeliat Mobil yang biasa aja Hal yang pertama gue ganti Itu remnya BBK nya Karena namanya Suka performa Kan harus safety Benar Harus remnya Harus bagus Betul Jadi gue Beli BBK Gue pasang sendiri Itu meledak Itu 30 Lo masang BBK Iya 35 juta view 35 juta view Iya Gila Masang BBK doang Masang BBK Enggak Boongan ya Itu boongan Enggak Enggak boongan ya Pasang Beneran-pasang Beneran lo yang pasang sendiri Beneran lo yang pasang sendiri Dibantuin Dibantuin Tapi lo yang pasang Tapi gue yang pasang Bantuinnya maksudnya Empat BBK Dua gue Dua tim Mekanik Gila Masang BBK Videonya Tembus ke 30 jutaan 35 juta view Gila Dan situ mulai tuh Brand-brand sponsor Oke Yang masih harga murah itu kan Bener-bener Yang masih capek ya Setiap hari bikin konten Masih segitu-segitu aja Terus-terus Terus itu Jadi ya Dari situ Udah kecemplung Langsung aja Diseriusin Saat ini Saat ini Berapa banyak Lo punya mobil Saat ini Yang gue Anaknya GDM banget Sebenernya Jadi Mobil gue kebanyakan GDM Ini bukan GDM Sebenernya Ini apa? Ini kan Ini masih diproduksi Disini kan Iya gak sih? Ya itu kan Bukan Ya ngerti Memang Diproduksi Emang diproduksi Disini ya? CKD ya? Iya CKD kan ada Bentar Bentar Pertanyaan gue Lu berapa banyak punya mobil Kenapa lo muter-muter? Apa urusannya sama GDM? Mobil gue GDM semua Gue pengen kasih tau dulu nih Iya gue nanya dulu Berapa banyak dulu mobilnya MR2 E30 E36 E39 E36 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 E paling mahal berarti pajak ini ya iya ini ini paling mahal tapi kan banyak yang banyak yang pandangannya wih dia tajir banget mobilnya banyak padahal kan mobil tua 30 juta 40 juta kita angkut ya karena lo itu karena ngeliatnya kayak gila mobil paling mahal gua aja ini ya itu dia makanya tapi kan basically tetep kan kalau lu bicara soal ya orang memandang itu kan ya orang lain gitu kita nggak bisa bilang loh kaya banget ya tapi yang ngomong ternyata dia memang nggak punya apa-apa oh iya ya lu nggak bisa menyamaratakan semua orang dengan kayak gitu cuman mobil tua cuman mobil tua ada yang orang yang nggak punya mobil jadi bukan cuman mobil tua lu nggak boleh tuh kayak gitu bener-bener sorry sorry soalnya kan sering dibandinginnya kayak sultan-sultan yang punya Ferrari berapa bulan segala macem disamain gitu kan maksudnya gue nggak sesultan itu coy gitu loh gue cuman pangeran lah nggak sultan tapi pangeran kan gue cewek iya kan nikah sama pangeran ceritanya kalau cewek prinses ya udah dia lu kan tadi lu bilang 2021 lu starting sekarang lu udah pecah banget nih ya di 2022 sekarang lu nomor satu engagement tertinggi di influencer otomotif masa sih pak capek ngomong sama dia ke scene di dunia otomotif nih di digital lu juga meldak acara offline pun juga beberapa kali juga meldak gitu kan banyak orang mungkin ribuan orang yang pengen foto sama lu gitu gue juga nggak nyangka tau iya itu pertanyaan lu apa yang lu rasakan ketika itu yang gue rasain wah ternyata gue di di sedih dukung ini gitu ya gue juga awalnya tuh gue anaknya insecure banget parah insecure nya sampai saat ini pun masih insecure cuman melihat antusiasi yang segitu ramenya jadi ya wah alhamdulillah banget sih gila kacau keren banget ya seorang revy alhamdulillah from zero to hero waduh eh kalo bicara soal mobil ya lu kan emang katanya sukanya jdm banget ya tapi walaupun lu juga punya mobil-mobilnya BMW juga ya bener-bener next lu pengen beli mobil apa sih sebenernya gua juga suka BMW tapi kalau BMW tuh kan ya dia nggak perlu diapa-apain itu udah enak banget paham gak sih BMW kalau nggak diapa-apain aja udah enak banget stok aja udah enak banget lu ada kepikiran apa pengen-pengen bangun ke atau pengen apa mobil lu berikutnya setelah lah penang udah selesai gue juga ngeliat di story lu juga mas daya martunya juga udah mulai selesai iya udah selesai iya kan iya sih lu ada pengen kepikiran pengen bangun apa lagi gue sih pengennya R34 sih iya hahaha banget kenapa pengennya tiba-tiba langsung yang paling tinggi itu kayaknya harus wajib punya deh iya emang sih iya gue kemarin abis dari mandalika memang iya gue ngeliatin story buktainnya enak banget mobil yang paling enak ya buat gue kemarin gue cobain beberapa mobil ya ya M4 yang G-series yang baru yang baru tuh enak banget bener-bener enak banget kemarin gue cobain yang gorilla gede itu dari G-series ya iya itu gue juga udah cobain tuh enak banget the best car sih gue yakin kalau lo beli sekarang harganya naik itu berapa sih 3 M4 M2 2,4 kalau nggak salah ya kalau nggak salah tapi itu enak banget loh iya daripada lu beli GTR menurut gua lu mending beli itu tapi lu kan menikmati lu pengen menikmati kan pengen menikmati tapi kalau GTR GDM gitu pride nya ada lagi beda sombong, belagu, bukan sombong, iya bukan tapi tuh kayak ada pride nya beda lagi sama bawa yang BMW mungkin kena rare ya sama-sama mobil bisa di setir bisa digas iya sih lu punya R34 gua lawan pakai M4 juga menang M4 iya bener-bener-bener tapi pride nya beda apa ya kayak kepuasannya itu ngomong lho oke eh Famel thank you ngobrol-ngobrolnya seru-seruan dan yang pasti kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut atau mau nanti pertanyaan kalian komen aja di bawah nanti kita akan bikin videonya lagi Famel ini hari ini lagi latihan karena dia akan turun di Indonesian Drift Series pakai 86 satu-satunya mobil yang pakai super charge harusnya ya empat silinder super charge mobilnya cukup kenceng cukup dikit sekarang cukup kenceng cukup lumayan lah ya lumayan kenceng karena kalau mobil yang lain kan kenceng iya soalnya kan iya bener cukup kenceng nggak apa-apa yang lain kenceng mobilnya yang lain kenceng cukup kenceng yang penting cantik yang penting cantik yang penting cantik soalnya kalau mau meledak di digital harus cantik dulu mobilnya gue pakai wik bisa jadi cantik bisa sih yaudah good luck buat besok oke siap siap semoga lancar dan teman-teman terima kasih buat yang udah menonton nggak bosen-bosen gue ingetin untuk tetap berada di dalam pergendara dan adios thank you thank you